hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi bikin dadar gulung yang super cantik bikinnya mudah hasilnya banyak ya bun gimana mau tau cara aku bikinnya yuk saksikan ya video ini sampai selesai pertama aku akan buat unti kelapanya dulu ya ini kelapa setengah tua 250 gram gula pasir 200 gram garam setengah sendok teh vanili bubuk setengah sendok teh air 100 ml kemudian ini kita masak sampai airnya menyusut ya nah untuk kelapanya ini pilih yang mudah ya bun ya supaya nanti hasilnya enak buang bagian hitamnya kemudian diparut nah ini kita masak terus ya bun sampai airnya menyusut ini airnya hampir kering lanjut masukkan nangka sebanyak 200 gram yang sudah kita potong dadu kemudian ini diaduk-aduk dimasak lagi sampai airnya benar-benar menyusut dan kering ya bun ya nah ini sudah kita angkat dan sisihkan dulu sekarang kita buat kulitnya ya bun siapkan tepung terigu 300 gram tepung tapioca 30 gram telur 2 butir jus pandan dan daun suji sebanyak 250 ml ini aku saring supaya nggak ada yang terbuang santan kekentalan sedang 500 ml nah ini kita masukkan bertahap ya untuk mengaduknya disini aku menggunakan kitchen utensil whisk IL 172B dari idea life ya panjangnya 27 cm pelindungan bajet tahan karat tahan panas hingga 300 derajat celsius gagangnya dari kayu terbuat dari silikon berkualitas tinggi terdapat 2 warna ya bun ini ada warna pink dan lilac yang cantik banget nah ini kita aduk sampai tercampur rata supaya warnanya cantik ini aku tambahkan pasta pandan dan pasta coklat secukupnya tapi ini opsional ya bun kalau nggak mau ditambah juga nggak apa-apa pemberian warna coklat tua supaya warna hijaunya jadi lebih cantik dan lebih alami ini supaya halus adonannya kita saring untuk mengaduknya aku menggunakan kitchen utensil sopladdle 172B dari idea life ya ekstra panjang 35 cm perlindungan bajet tahan karat tahan panas hingga 300 derajat celsius gagang dari kayu beach dan ujung silikon berkualitas tinggi terdapat 2 warna cantik ya bun pink dan lilac nah ini adonannya sudah siap untuk kita masak sekarang siapkan teflon ini diameternya 20 cm ya bun sudah aku olesi pakai minyak tipis-tipis aja pakai tisu kemudian kalau teflonnya sudah panas masukkan adonannya setengah centong sayur aja nah untuk mendapatkan kulit yang cantik dan berpori pastikan teflonnya sudah dalam keadaan panas ya bun ya saat kita masukkan adonan kalau kita goyang-goyangkan seperti ini sudah nggak lengket bisa kita lepaskan dan bunda lihat hasilnya ini cantik banget nggak lengket sama sekali dan berpori ya nah untuk memasak kulitnya ini aku menggunakan granit cookware IL-22A dari Idealife ya nah ini ya bun supaya hasil kulitnya cantik dan berpori pastikan teflonnya sudah dalam keadaan panas saat kita memasukkan adonannya ini gunakan api yang cukup sedang sampai besar ya bun jangan pakai api yang kecil kalau apinya kecil nanti nggak keluar porinya nah seperti itu aja ya bun kalau sudah nggak lengket seperti ini bisa kita taruh di atas piring lakukan sampai selesai ini kulitnya sudah selesai semua aku masak isiannya juga tadi sudah kita masak ya cara melipatnya mudah lihat bunda lihat ya ini kulitnya elastis banget nggak mudah sobek cantik warnanya juga cantik berpori cantik pokoknya bunda di rumah pakai resep ini insya Allah nanti gagal ya bun ya kemudian beri isian secukupnya aja sesuai selera ini aku akan lipat segitiga caranya seperti ini bunda bisa perhatikan ya nanti di rumah bisa dipraktekan ya bun ya ini dia hasilnya lakukan sampai selesai nah ini dia dadar gulung pandan isi unti kelapa mangka sudah jadi satu resep hasilnya banyak masya Allah ini cantik rasanya juga enak bikinnya juga mudah gimana bisa ya semua peralatan yang aku gunakan dalam pembuatan kue ini mulai dari blender granit cookware spatula semuanya dari idea live ya bun ya jadi buat teman-teman yang mau samaan link pembelian dan deskripsi produk sudah aku tulis ya di kolom deskripsi silahkan klik aja di bawah judul terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai selamat mencoba semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati